Jadi ada yang bertanya mengenai, bisa nggak sih di SPSS analisi logistik binary itu menetiksi O-layer dan gimana caranya? Baik, kalau secara teknis bisa, namun dari pengalaman saya nggak begitu berdampak sih. Sebagai contoh, misal saya buka dulu SPSS-nya. Misal, saya pakai contoh data yang kemarin ya. Data yang, nah ini dia coba. Nah ini data yang di Youtube satunya, yang dimana menggunakan forward conditional regression. Kita akan mencoba. Saya buka dulu tampilan word-nya. Oke, nah ini kita analyze regression binary logistik. Dependentnya yang Y, ini yang covariates. Option-nya kita coba dulu tanpa outlayer ke centang osber aja. Oke, nah ini hasilnya. Nah, ini sebelum outlayer. Kalau sebelum outlayer sih, dari signifikan ada yang berpengaruh, satu ini ya. Ini satu. Oke. Kemudian, kita outlayerkan ya. Kita outlayerkan, analyze regression binary logistik. Di option lagi. Ini ada case-wise listing of residual. Secara teknis memang disediakan oleh SPSS. Cuman, saya belum menangkap penghitungannya kenapa namanya logistik itu bisa memiliki nilai residual. Nah, residualnya itu, apakah dari sisi, apa namanya, dari sisi data dependent atau independent, belum saya percaya lebih dalam. Cuman, dia menggunakan default yang sama dengan regresi biasa ya, pakai case-wise standar deviasi 2. Mari kita coba continue and OK. Nanti akan muncul, disini case-wise list, itu case nomor 15 atau baris nomor 15. Berarti nomor 15 ini saya klik ke kanan and clear. Mari kita lihat apa yang terjadi. Oke. Dan, case-wise sudah kosong. Ini sesudah outlayer. Ya, signifikanya tidak ada pengaruh semua ya. Jadi, berhati-hati juga ketika mau melakukan outlayer ya, justru ntar dapatnya zonk. Belum yakin, mari kita coba data yang lain misalnya ya. Data yang lain, coba ada nggak logistik yang lagi. Kemarin, kemarin mengolah data, kliennya, ah delicia. Ini saya close dulu. Saya close dulu hasilnya. Ini juga saya hapus. Ini juga, apa nih, faktor-faktor memang pengaruhi. Y-nya itu adalah, coba saya berlebar. Oh, terindikasi dan tidak terindikasi melakukan kecurangan. Ya. Kayaknya dia, satu kosong tuh. Langsung aja ya. Aggression, benerial logistik. Y-nya dependent. X1 sampai X7. Oke. Option, ini yang mengolah sebelum outlayer dulu. Copy. Ini berarti sebelum outlayer. X2 berpengaruh, X3 berpengaruh, X4 berpengaruh. Mana lagi nih? Udah sih ya. Sama, cuma X2, X3, sama X4. Oke, kita lakukan yang sesudah outlayer. Kita lihat. Analyze, regression, benerial logistik. Masuk ke option. Ini dicentang, test-wise leading of residual. Outlayer-nya dua. Continue, oke. Kita lihat. Ini ada 456 sama 42. Nah, sepertinya 456 ini kayaknya satu sampling deh. Sampling. Coba kita lihat. 456 itu adalah. Oh iya, PT AISA semua nih. Oke. Dari sisi pengerjaan, ya untuk mempertahankan data setnya menjadi data yang panel, saya tentu yang saya hapus adalah 456. Yang 42 saya nggak hapus ya. 42 itu adalah MGN. Sedangkan MGN itu hanya nomor 42 saja. Tapi kalau rekan-rekan mau menghapus, itu juga diperbolehkan. Itu cuma berdasarkan pengalaman saya, akan lebih baik saya mempertahankan data setnya itu masih data untuk data panel. Kalau misalnya 456 saya hapus, 42 saya hapus, struktur datanya akan berubah. Dia bukan panel lagi. Seperti itu. Tapi nggak apa-apa juga. Itu pilihan saja sih. Nah, ini saya klik kanan. Clear. Kita lanjut. Analyze. Regression. Oke. Kita dapat hasilnya. Copy object. Sudah outlier. Kita lihat. 2, 3, 4 berpengaruh. Oke. 2, 3. Oh, justru 3 nggak berpengaruh. 4 masih berpengaruh. Ya. Oke. Itu membuktikan ya, bahwa di regressi logistik itu ketika mau melakukan outlier, belum tentu hasilnya lebih baik daripada yang sebelum ya. Nah, tadi sudah ada 2 kali data, cuma di sini ada lagi saran untuk outlier. 6, 3, 1, 3, 9, 4, 3, 5. Nah, ini saya akan coba. Saya akan coba melakukan outlier. Nah, ini ada tanda pada yang bintang nih. Misclassified cases. Nah, coba saya akan fokus pada 2 ini. Nomor 6 sama 31. 6 sama 31. Akhirnya berdampak terhadap data yang tidak terstruktur. Nah, maka akan menjadi, kita lihat, ya, makin, apa namanya, tidak berpengaruh. Jadi, jadi gitu ya, apa namanya, penjelasannya bahwa Siti, mau melakukan outlier, boleh-boleh saja, cuma juga harus memperhatikan data setnya. Ketika data setnya, apa, tidak terstruktur, itu berdampak terhadap nilai yang tidak signifikan. Justru yang sudah baik dan benar, itu adalah pada kondisi sebelum outlier. seperti itu. Semoga membantu dan terima kasih.